Halo ketemu lagi di YouTube Baby Journey ini adalah YouTube Sun 2020 jadi perubahan yang paling banyak itu di sisi interior guys tapi sebelum masuk ke situ kita coba bahas eksteriornya jadi yang berubah itu dia sekarang ini lampu DRL nya ini baru LED dengan fog lamp ini guys di lampu DRL nya ini baru nih terus ini grillnya pun juga baru nih jadi grillnya walaupun model Hexagonal sekarang udah ada kayak gilis-gilis chrome nih nih baru nih guys tuh bisa dilihat lebih stylish ini tampilan lain terus di samping itu sekarang ini udah ada spionnya tuh sudah dilengkapi dengan pada lem dan side repeater guys nah ini pada lemnya guys pada lem disini side repeater nya terus sekarang belum ada tipe tipe GLS jadi tipe XG dan tipe XG ini seperti anda lihat sekarang handle nya itu baru dengan diseng chrome lihat di belakang sini jadi handle pintunya untuk chrome terus ini tampilan samping oh iya sebelum lebih jauh juga nah pelaknya nih walaupun masih berukuran jumlah sinci tapi sekarang ini tampilan pelaknya baru guys yang berubah banyak pakai enkok kinergy GT ukurannya sama-sama yang lama 2256017 guys itu tampilan pelaknya tadi handle nya berubah handle pintunya chrome guys terus Oh ini lagi di bagian pintunya nih sekarang lengkapi dengan chrome guys jadi lebih berkelas ya jadi dia memanjang dari bagian pilar A nih sampai ke dekat di muritan atau pilar D guys orangnya B ada roof rail ciri khas SUV nah ini bagian belakangnya lampu belakangnya pun berubah sekarang jadi lampu belakangnya ini sudah menggunakan LED guys sekarang lampu belakangnya ini tampilan belakangnya lampu reflektornya pun juga berubah nih ada tampilan baru nih ini kamera untuk mundur ini ada 4 sensor di belakang di belakang di belakang oh ini juga telah dilengkapi dengan proteger double rush protection nih guys jadi untuk sun yang baru ini itu belum ada tipe XG nya jadi hanya ada tipe GLS dan sekarang tipe GLS ini pun juga ditawarkan dalam versi mesin diesel CRDI ini guys kurang lebih kurang lebih tampilan belakangnya yang baru YouTube di belakang ini juga anterinya guys udah model safin jadi nggak mau ada lantenanya lagi untuk radionya di tampilan sampingnya kelihatan sekali lagi nih itu bed line door line ini dari belakang memanjang sampai ke depan nggak ke dekat setiap depan Tampilannya guys Tampilannya sebelah kiri guys Masih sama seperti yang lama Jadi bisa dibilang Untuk gelas apa Hyundai Tucson 2020 ini Untuk tampilan luarnya bisa disebut Minor change guys Ada perubahan sedikit Walaupun sedikit tampilannya jadi lebih Elegen dan lebih mewah Lebih kekekinian seperti Ciri khas Hyundai Global Oke Kita coba masuk ke interior Jadi perubahan Paling signifikan itu ada di Bagian interior Kita kupas satu-satu Nah Untuk yang model 2020 ini Belum ada tipe XG Jadi belum ada Sunroof Belum ada panoramic roofnya Maksud saya Joknya kulit Nah masuk ke dalam ini Yang paling berubah itu adalah Sekarang sudah dilengkapi dengan Kursi pengemudi Hyundai Dilengkapi dengan Pengaturan Electric Hyundai menyebutnya sebagai New Power Sheet Driver 8W Terus sekarang sudah ada Lumbar supportnya nih Jadi ada Penyanggah Punggung bawah Kalau capek berkendarah Khususnya kalau jarak jauh Ini pengaturan lampunya Auto leveling untuk lemnya Terus Kita lihat lagi Yang paling kentara sekarang nih Head unitnya guys Ini berubah Jadi ini model desain Seperti head unit Santa Fe Terus Nah kisi-kisi AC atau pendingin udaranya Ini berubah juga desainnya Terus ini kayak ada Aksen-aksen Carbon fiber Tuh Disini pun juga berubah Kayak sudah ada Habisan atau garnish Chrome Di ventilasinya Terus ini Aksen carbon fiber Untuk setirnya Secara fitur Masih sama juga Cuman sekarang Di bagian Setir ini Setelah dilengkapi dengan Lapisan kulit yang Baru guys Ini untuk pengaturan kursinya Pengaturan kursinya Carpetnya juga Masih tetap Head unit Yang berubah Head unit Terus Kita lihat lagi Perubahan lainnya adalah Oh sekarang udah gak pake kunci guys Jadi sekarang pun Tipe GLS itu Sudah dilengkapi dengan Push Start Button Terus ada beberapa penambahan Ini bisa di pairing Dengan smartphone Jadi anda bisa pairing Handphone Dengan Dengan head unit Smartphone anda Sehingga anda bisa melakukan Panggilan Di sini Di lingkar setir Ini Untuk terima telpon Tutup telpon Oke guys Jadi Apa fitur-fitur Di lingkar setirnya pun Lebih lengkap Sekarang Push Start Button Itu guys Push Start Button Nah Jika di tipe GLS yang dulu itu Di sini nih Di non aktifkan Jadi tidak ada fitur Yang bisa diaplikasikan Nah tipe GLS ini Sekarang sudah ada Drive Mode Jadi untuk yang tipe Bensin itu Ada tiga Drive Mode Yaitu Normal Eco Dan Sport Jadi ada tiga Sementara untuk Yang CRD-nya itu Cuman ada dua Yaitu Eco dan Sport Nih guys Nah untuk head unitnya ini Ini Ukuran 7 inci Jadi head unit ini Bisa dikoneksikan dengan Android Auto Link Atau Apple CarPlay Serta telah dilengkapi Dengan fitur AUX USB iPod Dan Bluetooth Untuk menunjang Kebutuhan Hiburan Atau entertainment Penumpang Nah sementara ini Panel instrumentnya Atau meter clusternya Sekarang Itu juga baru Setelah dilengkapi Dengan fitur baru 4,2 inci TFT LCD Supervision Cluster Yang menampilkan berbagai Informasi termasuk Fitur drive mode Guys disitu terbaru Jadi Ada beberapa fitur baru Ini di exterior Yang bisa Konsumen dapatkan Untuk YouTube Sun GLS Baik yang tipe Bensin Atau Tipe Mesin diesel Serliya Yaitu Tampilan Fasia depan Yang lebih Modern Dan Besi Sehingga Dan Lebih mudah Diakses Oleh pengundi Jadi Desainnya ini Lebih ergonomis Guys Terus Ini Fitur pengaturan Kursi Secara elektrik Atau New PowerSheet Driver 8 Mekanisme pengaturan Dan Lumbar support Disini Untuk kenyamanan berkendara Jauh Jadi disini Sudah ada Lumbar support Ini guys Untuk Pengaturannya Disini Di Sebelah Kanan Tempat duduk Lebihnya Masih Kurang lebih Sama Lampu Ini Ada Lampu Tetap Ada Lampu Untuk Menyalakan Kurang lebih Kalau Di depan Guys Yuk Kita pindah Ke Baris Kedua Di Baris Kedua Sekarang Juga Berubah Untuk Sistem Pendingan Darah Di Kursi Baris Kedua Terus Sekarang Juga Sudah Dilengkapi Dengan Port USB Disini Sehingga Bisa Memudahkan Penumpang Di belakang Untuk Menambah Daya Smartphone Atau Jajet Bagian Belakang Ini guys Jajet Lock Disini Bagian Belakang Bagian Kita masuk Ke Bagasi Bagasinya Bagasinya Kurang lebih Masih Sama Itu Ban Standarnya Guys Ban Cadangannya Wah Real size Sekarang Cadangannya Kurangnya Sama Guys Real size Dicode Dulu Itu Benar-benar Replacement Tair Doang Emergency Ini Sekarang Sama Untuk Tutup Belakang Masih Masih Manual Oke Itu Untuk Mesinnya Masih Sama 2000 CC Baiknya Mesin Diesel Ataupun Mesin Bensin Ini Mesin Dari Tuxan L Mesin Mesin Terima kasih telah menonton